Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada kesempatan ini lagi-lagi kita akan menyaksikan permenan yang sangat menarik teman-teman Antara engine Stockfish 16 menghadapi Berserk 11 Tentunya pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana serangan dari Stockfish dalam memainkan London System Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Bari teman-teman disini Stockfish putih memulangkan dengan kuda ke F3 Dibalas D5, D4, kuda ke F6, langsung gajah ke F4 Sehingga di papan terlihat jelas bahwa London System tercipta Peon ke C5 saat ini, maka E3, kuda ke C6, berlanjut kuda ke D2 Lalu saat ini menteri ke B6 tentunya mengancam juga 2 peon saat ini Peon memukul peon dipilih oleh Stockfish mengancam menteri Menteri memukul peon B2 dan benteng ke B1 mengancam menteri Dan menteri wajib berpindah ke C3 Ini bisa anda hafal teman-teman sehingga dipraktekan dalam permainan Karena seperti ini apabila dimakan peon A2 ini cukup berisiko ke depan Karena kita dapat memainkan gajah ke B5 Dimana mengapin kuda A6 misalkan mengusir gajah Maka benteng akan ke A1 mengancam kembali menteri Menteri ke B2 ada C4 teman-teman Kita lihat tidak mungkin tentunya gajah ini diterima karena benteng akan tumbang Semisal dilanjutkan E6 membuka juga akses bagi gajah ke depan Rokade bisa kita mainkan teman-teman Gajah ke E7 saat ini mempersiapkan Rokade Maka langkah spektakuler menteri ke A4 yang bisa anda perhatikan Gajah ke D7 Maka benteng ke B1 percatur tidak menteri terjebak Satu-satunya cukup logis tentunya ke C3 Maka benteng ke A3 saat ini komplit bahwa menteri hitam terjebak Oleh sebab itulah teman-teman harus sangat berhati-hati menerima pion yang ada di A2 Kita kembali Sehingga di dalam pos ini bersek memilih dengan benteri ke C3 Maka berlanjut gajah ke B5 langsung juga tetap mengapin kuda E6 saat ini tentunya membuka juga akses bagi gajah ke depan Rokade dan gajah ke E7 Dan lagi-lagi ini opsi terbaik mempersiapkan Rokade Mengapa ini opsi terbaik? Saya akan menunjukkan kepada anda kita juga harus mengingat teman-teman Apabila di dalam posisi seperti ini ketika anda memainkan London System Lawan langsung menerima pion C5 Maka ini menutup akses menteri ke depan Yang mengakibatkan juga menteri rentan terjebak Kita dapat memilih gajah ke E5 Mengancam menteri Kita lihat teman-teman Ini juga sedang dipin memanfaatkan pinan Sehingga kuda tidak bisa memukul gajah Menteri ke A5 cukup logis Maka C4 dapat kita mainkan Dimana ke depan juga mengancam juga menteri Mengancam gajah Sehingga semisal gajah mundur ke E7 Kuda tetap ke B3 Menteri mundur ke D8 Kuda ke D4 Lagi-lagi memanfaatkan pinan Gajah ke D7 memang sangat kompleks ke depan Tetapi saya ingin menunjukkan kepada anda Kita dapat melaminkan pertukaran pion Lalu menteri ke E4 Menekan juga teman-teman Kita lihat saat ini Benteng ke C8 menambah support Misalkan Maka kuda bisa memukul kuda Pion menerima Gajah ke A6 mengancam benteng Dan kemana benteng melangkah Kita lihat teman-teman Disini ada gajah C5 opsi terbaik Tentunya membuka gajah mengancam menteri Menteri ke C2 mundur Benteng ke C6 menyelamatkan diri Benteng ke B8 Langsung juga teman-teman Disini menteri wajib diberikan Apabila gajah menutup Masalahnya menteri ke E4 Benteng ke depan akan tumbang Menteri ke D7 Maka gajah bisa memukul gajah saat ini Benteng menerima Ada benteng juga memukul benteng skak Kita lihat bahwa saat ini Menteri sedang dipin Gajah menutup Maka benteng memukul gajah skak Raja menerima Menteri ke A5 saat ini skak Raja ke E7 Menteri juga memukul pion saat ini skak Digorogoti satu persatu Benteng juga langsung ke depan Untuk melakukan skak Semuanya sedang dipin Ancaman skak mat Beberapa langkah akan terjadi Oleh sebab itulah teman-teman Sangat-sangat komplikatif tentunya Sehingga yang perlu diingat ialah Bahwa gajah tidak bisa memukul pion Yang ada di C5 sebelumnya Kita kembali Sehingga di dalam pos ini Bersek sebelah sebagai pemegang buah hitam Memilih tingan gajah ke E7 Maka berlanjut saat ini Langkah inisiatif teman-teman Langkah brilian E4 Membongkar Percatuh tidak Selain rokade Semuanya serba salah Dan ini yang dilakukan oleh hitam Yang pertama Bagaimana jika pion menerima Misalkan Yang terjadi Kuda akan ke C4 Dimana ke depan Membuka benteng Untuk menjebak menteri Karena langkah menteri melarikan diri Sudah disupport oleh kuda Semisal pion memukul kuda Maka benteng KB3 Kita lihat Pion memukul pion Mengancam benteng Benteng memukul menteri Walaupun benteng ini diberikan teman-teman Tetap Bahwa kualitas putih lebih baik Yang kedua Bagaimana bang Jika tidak pion memukul pion Melainkan kuda menerima Misalkan Sama saja kita dapat melaminkan Dengan gajah memukul kuda Terlebih dahulu Skak Pertukaran kuda Saat ini juga langsung memukul kuda Dimana pion menerima Ada gajah ke D6 Ini langkah penting Teman-teman Dimana Misalkan di dalam posisi ini Pion menerima kuda pengorbanan ini Maka gajah juga memukul gajah Kita lihat Ancaman skakmat ke depan Raja wajib menerima Membawa menteri ke D6 Skak Raja tentunya ke E8 Benteng ke D1 Saat ini Ancaman skakmat Gajah ke A6 tentunya membuka benteng Juga teman-teman Melindungi baris ke D8 Maka menteri memukul pion skak Waktu yang sama Mengancam benteng Raja ke E7 Sehingga juga menghubungkan benteng Satu sama lain Disini dilakukan skak Raja ke E8 C6 Langkah penting Mendukung skakmat ke depan Sehingga misalkan pion memukul pion C7 Tak terhentikan promosi Apabila benteng ke C8 Maka dikorbankan menteri Sehingga saat ini Pion promosi memukul benteng Adalah skakmat Luar biasa tentunya Dan sangat agresif Komplikatif Bagaimana permainan London Sistem dari Stockfish Kita kembali Dan lagi-lagi Hitam tentunya Menemukan opsi terbaik Memainkan rok HD Maka E5 Saat ini mengusir juga kuda Kuda ke D7 Maka kuda ke B3 Saat ini teman-teman Lagi-lagi Bagaimana dengan pion ini Apakah bisa diterima Dan menteri ke B4 Opsi terbaik Dimana ke depan Melarikan diri Tempo mengancam gajah Apabila dicoba Menerima pion ini Yang pertama kuda Masalahnya gajah ke D2 Walaupun dengan tentunya Dengan gajah Tetap juga gajah ke D2 Perjatuh tidak Menteri ini terjebak Teman-teman Oleh sebab itulah Disini hitam memilih tentunya Menteri ke B4 Maka disini kuda ke D4 Dimana juga Melindungi gajah Kuda memukul kuda Kuda juga memukul kuda Membuka benteng Juga mengancam menteri Juga mensupport gajah Menteri saat ini Memukul pion Teman-teman Gajah juga langsung Memukul kuda Pertukaran Benteng memukul pion Mengancam gajah Benteng ke D8 Menteri ke D3 Saat ini Kita lihat Bagaimana survive permainan Tetapi putih Mengambil keaktifan Menteri ke C8 Juga mengancam benteng Benteng ke B1 Monsupport Gajah ke C5 Saat ini Maka lagi-lagi Gajah ke G5 Mengancam tempo benteng Benteng ke E8 Benteng ke B3 Dimana kedepan Bermanuver Untuk juga Mengancam raja Disini gajah Memukul kuda Menteri menerima Menteri juga Langsung memukul pion Disini benteng ke C1 Lagi-lagi Mengorbankan pion Dan disini benteng G3 Kita lihat teman-teman Bagaimana kompensasi Pengorbanan pion ini Tetapi langsung Fokus ke depan Mengancam raja Benteng ke C8 Dimainkan saat ini Menawarkan pertukaran Tentu ditolak Benteng ke F1 Maka gajah ke B5 Saat ini Mengancam benteng Gajah juga ke F6 Ancaman juga ke depan G6 Opsi terbaik Apabila terburu-buru Langsung menerima benteng ini Masalahnya benteng Memukul pion G7 Skak Raja berpindah Dan kemanapun benteng Menarik diri teman-teman Hasilnya adalah Skakmat Oleh sebab itulah Disini posisi seperti ini G6 terlebih dahulu Maka Menteri Q4 Lagi-lagi Ancaman Skakmat Sehingga Menteri QE2 Teman-teman Juga langsung Ancaman Skakmat Ke depan Apabila lagi-lagi Langsung diterima Benteng ini Masalahnya disini Tidak langsung Menteri Q6 Ancaman Skakmat Walaupun ini bisa Tetapi langkah spektakuler Menteri akan memukul Pion H7 Skak Mengorbankan dirinya Membawa benteng K3 Skak Satu-satunya KG8 Benteng KH8 Adalah Skakmat Oleh sebab itulah Teman-teman Di dalam posisi seperti ini Menteri QE2 Ancaman Skakmat Memukul benteng Sehingga benteng KB1 Disini Menteri QD2 Lagi-lagi Mencigah Menteri Kedepan Dan Gajah KG5 Karena seperti ini Apabila dicoba Langsung benteng Langsung memukul Gajah Masalahnya Menteri QE1 Adalah Skakmat Oleh sebab itulah Disini Gajah KG5 Berlanjut Menteri KC2 Benteng KE1 Dan tidak ada lagi Teman-teman ruang Untuk mengancam benteng ini Sehingga benteng KC4 Mengancam Menteri saat ini Dan lagi-lagi teman-teman Anda pos seperti ini Apa kira-kira Langkah yang dimainkan putih Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Bisa menemukan Langkah itu Dengan Menteri Memukul Pion H7 Skak Mengorbankan Menteri Raja menerima Benteng KH3 Skak Teman-teman Raja KG8 Gajah KF6 Ancaman Skakmat Di H8 Dan disini Hitam juga Membuat opsi terbaik Satu-satunya Menyelamatkan diri Menteri memukul Pion F2 Memberikan Menteri kembali Sehingga Benteng KF4 Skak Waktu yang sama Mengancam Gajah Sehingga ini yang terjadi Teman-teman Sehingga pada akhirnya Kita lihat Bahwa kualitas putih Lebih baik Dari Hitam Benteng KD8 Berlanjut Satu-satunya Support Pion Promosi Benteng KH6 Saat ini Benteng KD6 Benteng KC1 Ancaman Skakmat Kedepan Sehingga Gajah KH6 Benteng KB1 Lagi-lagi juga Untuk Membuat KDepan Dapat juga Melakukan Skak Benteng mundur Kembali ke baris KD8 Benteng KB3 E5 Berlanjut Raja KH4 Ikut membantu Gajah KC8 Teman-teman Karena percatu Tidak serba salah Semuanya Salah satu opsi Yang disarankan Gajah KF1 Tetap sama saja Karena Raja akan KG5 Gajah memukul Pion H4 Saat ini Teman-teman Dimana Langkah Pion ini Tidak bisa dihentikan Gajah Karena ada Benteng D4 Misalkan Maka H5 D3 Pertukaran Pion Terjadi Benteng menerima Skak Raja berpindah Benteng KH6 Raja KG8 Benteng KC3 Saat ini Dimana ke depan Untuk juga membatasi Teman-teman Misal D2 Promosi ke depan Benteng KC7 Promosi Benteng KG7 Skak Raja berpindah Ke F8 Benteng KH8 Adalah Skak Sangat-sangat luar biasa Bagaimana perhitungan Yang terjadi Kita kembali Teman-teman Di dalam posisi Seperti ini Dimainkan oleh Best Rack tentunya Yaitu dengan Gajah KC8 Tetap juga G4 Teman-teman Gajah KA6 Maka Raja KG5 Gajah KF1 H4 Saat ini D4 H5 Gajah KG2 Maka Pion Memukul Pion Pertukaran Dan setelah Benteng KA3 Disini juga Bahwa Hitam Menyerah Mengapa ia menyerah Ia mengetahui Misal Benteng KD7 Men support Pion Maka Benteng KA5 Mengancam Pion D3 Benteng Memukul Pion Misal kembali KD8 Maka Benteng Juga Memukul Pion KD6 Skak Raja KF7 Dilakukan Skak KD7 Raja KF8 Benteng KD6 Ancaman Skak Semisar Dilakukan Skak Raja dapat KD6 Disini Raja KD8 Atau apapun opsinya Maka Benteng KD8 Adalah Skak Luar biasa Bagaimana juga Kombinasi permainan Dari Stockfish Menghadapi Best Rack Dalam memainkan London System Berikut adalah Tingkat akurasinya Ulasan permainan Dari komputer Kira-kira Seperti ini Teman-teman Bahwa Stockfish Dengan 2 langkah Brilliant 98,2% Dan akurasi Dari Best Rack 90,4% Demikian Ulasan satu hari ini Jika kawan-kawan Suka dengan Konten seperti ini Dukung kami Dengan cara Like, Subscribe Dan juga Share Yang membuat Kamu semakin bersemangat Lagi di dalam Mengupdate konten Catur menarik lainnya Bila ada saran Kedepannya juga request Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Dari Anda Salam Sturto Sampai jumpa Di huruf Kudnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa